Pemirsa Hari Libur Satu Muharam ini juga dimanfaatkan sebagian warga untuk burung wisata ke Tugu Monas. Tentu saja, daya tarik utama Tugu Monas adalah menikmati keindahan kota Jakarta dari ketinggian 132 meter. Puncak Tugu Monas masih menjadi daya tarik utama Monumen Nasional berusia 40 tahun ini. Dari sini pengunjung dapat menikmati keindahan kota Jakarta pada ketinggian 132 meter. Bahkan banyak pojong yang baru pertama kalinya naik ke puncak Tugu Monas. Ya baru kali ini saya naik ke sini. Kesannya ya sebagainya kita punya bangunan seperti ini. Jadi ya, saya hiburan aja sih, naik-naik filman, bala-bala aja aja. Kalau puncak ini sih baru sekali nih, biasanya sih di lapangan aja. Namun tak mudah untuk mencapai puncak Monas. Anggeran panjang pengunjung terjadi di pintu masuk Tugu Monas sejak pagi. Biaya naik ke puncak Monas menurut terbilang terjangkau hanya 15 ribu rupiah. Namun tak hanya pemandangan dari puncak Tugu Monas yang bisa ditemui di sini. Monas juga menyimpan berbagai diorama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tak heran, Tugu Monas selalu dibanjir pengunjung di hari libur, Seperti pada hari libur satu mengharam ini. Dari Jakarta, Wahyul Liri Tonga dan Yudha Tio, MNC Media, melaporkan.